Intro Masya Allah Dengan saudara sesusuan Tidak boleh menikah Betul Atau lagi sesusuan yang zaman kini Tahu sesusuan zaman kini Jawi Banyak orang menyusukan anaknya ke jawi gini Aku saudara sesuannya jawi Tidak ada bini ke jawi Yang dimaksud saudara sesusuan Ibu punya anak Kemudian tetangga ibu ada puluh anak ketek Mana anginya Amaknya baik ke sawah Lalu ibu ambil lah anak ketek Kok ibu susukan Lima kali kanyang Lima kali kanyang Maka sudah menjadi Ibu susu Makrab Anak ibu Tidak boleh nikahnya Itulah makasih saudara sesusuan Nabi ada saudara sesusuan Nabi nampak tamu disusukan oleh suwaibah Siapa namanya Suwaibah Pakai suwaibah Suwaibah Nangka dua Halimatus Sa'diah Suatu ketika sedang Nabi Tagak je sahabat Tiba-tiba datang seorang perempuan Nabi membuka sorbannya Dilebarkan Nabi sorban Duduklah perempuan di atas sorban itu Nama perempuan itu Syayma Siapa namanya? Syayma Lalu sahabat heran Siah Syayma aku ya Rasulullah Iku saudara sesusuan Ibu bapak Kalau ada saudara sesusuan Hati-hati Waspadalah Saudara sesusuan Tidak boleh menikah Apakah dengan Dengan saudara Kakak adik Dari saudara sesuan Kita itu Boleh menikah Macam tak ada orang lain Banyak-banyak pertanyaan Jemaah kini Ustaz Ya Bolehkah saya menikah Dengan perempuan sekampung Haram Lima haramnya Ustaz Banyak mana Sekampung Ampeknya batasnya Ini sekampung yang menikah Ambo sesusuan Jauh perempuan Ambo Menyusu Keamak Ambo Perempuan Anak tetangga Ambo Menyusu Keamak Ambo Lima kali Sesusuan Sesudah itu Adik Ambo Ingin menikah Jauhnya Yang saudara sesuuan Kan Ambo Jauhnya Ada pun Anaknya Beda Dengan Nasab Begitu juga Tidak terkait Dengan Harta Warisan Dan Bikitu Saudara sesuuan Mati Alhamdulillah Mendapet Jauh Indah Mendapet Ikau masalah Nikah Diharamkan Bagi kamu Menikahi Emak kamu Anak Perempuan Kamu Saudari Perempuan Kamu Aram Kamu Menikahi Ibu Yang Menyusukan Kamu Dan Saudari Saudara Satu Sesuuan Begitu Yang dijelaskan Dalam Quranul Karim Maka Ada dulu Ibu-ibu Di rumah sakit Ibu Ini Perawat Perawat Bidang Perawat Pagi-pagi Maaf-maaf Beribu maaf Diambiknya air susu Ibu-iko Diambiknya air susu Ibu-iko Diambiknya air susu Ibu-iko Disatukannya Dalam termos Sesudah itu Diagihkannya Ke bayi-bayi Dan menangih-nangih Suaminya bertanya Mbak Mbak Kamu 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 Aram Sebab Ikhtilatun Nasab Bercampur Hubungan Nasab Itulah Pentingnya Il Ilmu Bos Muslim Sunan Abidawad Sunan Termizi Sunan Nasai Sunan Ibn Majah Muattah Malik Sunan Adarimi Musan Ahmad Bin Ambal Adakah dalam Hadis Nabi Hai orang Beriman Kalau kalian mati Nanti Kalau Abdur Somad Mati Kuid kenduri Tujuh hari Ado Indah Nabi Quran Indah Ado Hadis Nabi Indah Ado Nabi 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 Sahabat Nabi Nabi Sesudah Sahabat Nabi Ado Namanya Tabi Apa Namanya Tabi Tabi Namanya Imam Atah Saya Namanya Imam Atah Aint Alif Hamzah Atah Fatwa Imam Atah Kalau ada Orang Meningga Inyo Di uji Di kuburnya Tujuh hari Tujuh malam Dianjurkan Keluarganya Bersedekah Makanan Untuk Meringankan Pertanyaannya Bukan Quran Bukan Hadis Bukan Khabar Dari sahabat Tapi Salah Satu Atar Dari Tabi Jadi Kalau ada Orang Bersedekah Tujuh hari Tujuh malam Dikumpulkan Anak Yat Yang Fakir Miskin Inyo Memakai Qawul Pendapat Tabi In Ada Tulis Dalam Tiga Puluh Tujuh Masalah Populer Yang Jadi Masalah Sebagian Umat Memberatkan Sudahlah Miskin Susah Melarat Mengutang Bubur Kacang Hijau Gara 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 Masyarakat Mewajibkan Dibuik Tujuh hari Kalau Tidak Dibuik Kurus Karyang Mereka Ustaz Di Kubur Akhirnya Umat Menjadi Sulit Yang Sunnah Dianjurkan Adalah Kalau Ada Orang Meningga Bukan Awak Datang Makan Ke Rumah Awak Datang Membawakan Makanan Isna Ota Aman Li Ali Ja'far Ada Sahabat Nabi Namanya Ja'far Meningga Dunia Ja'far Meningga Keluar Maka Kata Nabi Buikan Makanan Untuk Keluarga Ja'far Karena Kematian Ja'far Sudah Mengibukkan Keluarga Maku Awak Datang Membawakan Makanan Kalau Ada Meningga Awak Datang Membawakan Makanan Bawakan Sate Bawakan Ayam Penyen Bawakan Ayam Midwi Bawakan Ayam Mati Siap Banyak Alam Siap Dalam Hadis Rasulullah Beliau Menegaskan Tentang Ihsan Ketika Beliau Ditanya Oleh Jibril Ihsan Itu Adalah Engkau Beribadah Kepada Allah Seolah Allah Engkau Melihat Dia Kalau Kau Tak Mampu Melihat Dia Allah Melihat mu Kau Menyembah Allah Seolah Kau Menengok Dia Kalau Kau Tidak Bisa Mencari Allah Yang Memandang Engkau Itu hadisnya Suhaid Riwayatnya Abdullah bin Umar bin Khattab Radiyallahu Umar bin Khattab Abu Hafs Umar bin Khattab Radiyallahu Kalau Tidak Tidak Konsen Angkit Tangan Kat Gerak Gerak Kan Leher Bapak Kuasa Masuk Ke Kamar Mandi Jam Satu Siang Haus Panas Kering Tenggorokan Tutup Kunci Pintu Kamar Mandi Tengok Bak Mencalik Bak Macam Mencalik Teh Tarik Pek Es Ambil Seteguk Air Minum Kalau Bapak Minum Seteguk Air Adon Tak Orang Di Luar Nantau Indah Adon Pada Saat Itu Mau Tak Minum Tidak Kenapa Tak Mau Minum Itulah Ma'ana Ihsan Ka Anak Tarahu Seakan Akan Saat Itu Engkau Merasakan Melihat Allah Allah Tak Bisa Diting Latu Terikuhul Abus Harum Latu Terikuhul Abus Harum Allah Tak Bisa Mendiri Tengok Dengan Mata Allah Yang Menengok Kita Adakah Nabi Yang Ingin Menengok Allah Ada Siapa Dia Musa Ya Allah Tunjukkanlah Aku Macam mana Bentukmu Kata Allah Kalau kau Mahu Unzur Ilal Jabal Tengok Ke Bukit Itu Nabi Musa Pun Memandang Ke Bukit Terus Sinan Ketika Allah Menunjukkan Cahayanya Di Jabal Jabal Bukit Tursinah Apa yang terjadi Begitu Dia Melihat Bukit Itu Langsung Nabi Musa Pingsan Jatuh Dan Tumbang Ketika Sadar Sadar Nabi Musa Dari Pingsannya Apa Kata Nabi Musa Tumbutu Tawbat Ya Allah Tawbat Nabi Allah Indah Akan Ingin Insya Allah Lalu Datanglah Orang Mertanya Kepada Abdullah Bin Abbas Ahli Tastir Sahabat Nabi Yang Paling Hebat Abdullah Bin Abbas Apa Nabi Musa Di Bukit Tursinah Itu Bukan Allah Yang Nampak Di Bukit Tursinah Baru Cahaya Keagungannya Sebesar Apa Cahaya Yang Diting Nabi Musa Abdullah Bin Abbas Tidak Menjawab Ini Hanya Memberikan Isyarat Rupanya Cahaya Yang Nampak Nabi Musa Di Bukit Tursinah Itu Segadang Pingsan Padahal Nabi Yang Paling Kuat Adalah Nabi Musa Dari mana Ustaz Tahu Nabi Musa Itu Paling Kuat Nabi Musa Ngantri Sumur Tetutup Batu Bergelinding Dari Atas Tetutup Pintu Sumur 30 Hurang Menggeser Batu Tidak Bisa Datang Nabi Musa Surang 30 Orang Tenaga Nabi Musa Mencalik Cahaya Keagungan Allah Segadang Pingsan Kalau Tiga Kali Mati Jangan Pernah Berpikir Ingin Melihat Allah Tapi Rasakanlah Bahawa Allah Melihat Kita Kalau Ada Tuan Guru Mengaku Memandang Allah Ta'ala Ambul Pejam Mata Ambul Putri Nampak Allah Nampak Ambul Allah Antuk Kan Kepalanya Ketiam Lapor Kepak Kepal Penistaan Agama Penodaan Agama Aduh Pasalnya Siaping Mengaku Melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Apa Ulama Tasawuf Setinggi Apapun Kajinya Tengok Si Abdul Wahab Sa'rani Dalam Kitab Tambikul Muhtarif Kalau Kau Tengok Ada Orang Mengaku Wali Allah Terbang Di atas Awan Berjalan Di atas Air La Taltar Jangan Tertipu Walaupun Terbang Di atas Awan Walaupun Berjalan Di atas Air La Taltar Jangan Tertipu Tapi Pandanglah Bagaimana Istiqomahnya Dalam Beribah Kau Tidak Tidak Sembayang Mengaku Mencari Allah Tuan Guru Tidak Sembayang Sembayang Masih Dilaram Ustaz Soman Sembayang Ustaz Soman Ustaz Sari Ad Itu Hakikat Untuk Selamat Kitab Allah Al-Quran Dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Abu Bakar Tidak Meninggah Allah Umar Tak Meninggah Allah Ali Tak Meninggah Allah Tiba-tiba Ada Orang Sekarang Mengaku Meninggah Allah Laporkan Ke Kapolres Penistaan Agama Aliran Sesat Masukkan Ke penjara Baru Dia Tau Bagaimana Kalau Laki-laki Tidak Mau Solat Malas Ay Tidak Maunya Solat Kalau Dia Tidak Solat Tanya Mengapa Kamu Tak Solat Jawabannya Dua Kalau Dia Mengatakan Solat Itu Mubasir Buang-buang Masa Saja Kapir Orang Yang Mengingkari Solat Maka Hukumnya Kapir Tapi Kalau Dia Mengatakan Saya Tahu Solat Ini Wajib Saya Tahu Solat Ini Wajib Mengapa Tahu Solat Fasik Kalau Orang Menolak Solat Kapir Kalau Orang Menerima Solat Tapi Tak Mau Solat Malas Fasik Orang Yang Kapir Mengingkari Zakat Mengingkari Ajaran Islam Mengingkari Jilbab Wajib Halal Darah Kenapa Karena Dia Sudah Dianggap Murta Kapir Dengan Ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Orang Islam Yang Murta Bukan Non Muslim Beda Kan Ini Nanti Dipotong Oh Ustaz Radikal Makanya Tonton Tadi awal Sampai Habis Susah Kita Kalau Berlawan Sama Orang Miskin Tak Punya Paket Saya Sudah Menikah Empat Tahun Alhamdulillah Istri Sudah Tiga Hamil Tiga Bulan Namun Satu Bulan Terakhir Ini Istri Sering Sakit Perut Sehingga Saya Tidak Tega Melihatnya Lalu Saya Sampaikan Kepada Istri Jika Kamu Tak Kuat Gugur Kan Berdosa Saya Menyampaikan Kalimat Tersebut Pak Ustaz Jangan Kau Bicara Kalau Kau Tak Punya Ilmu Ini Suami Tak Punya Ilmu Yang Punya Ilmu Tentang Perut Istrinya Ini Adalah SPOG Spesialis Of Jin Spesialis Kandungan Maka Pergilah Ke Payakumbo Datangi Spesialis Kandungan Diperiksalah Perut Istri Tadi Pas Diperiksa Ada Masalah Tak Dengan Janin Kata Dokter SPOG Masalah Bukan Janin Terus Jari Tetapa Kau Sudah Salah Suami Itulah Makanya Kata Allah Jangan Engkau Mengeluarkan Hukum Yang Kau Tak Tahu Karena Itu Bukan Bidang Serahkan Kepada Ahli Ahlinya Kalau Diserahkan Suatu Perkara Tidak Pada Ahlinya Tunggulah Kehancuran Apa Yang Hancur Janin Anak Di dalam Hancur Gara-gara Suami Yang Tak Faham Hati-hati Perempuan Yang Sakit Perut Tanya Suami Suami Itu Membawa Ke Dokter Dokter Memeriksa Di USG USG Calik Rupanya Randang Tiga Piliang Tapi Kalau Ternyata Memang Janirnya Pilihannya Cuma Dua Antara Menggugurkan Dengan Mati Bapak Pilihannya Dua Ini Anaknya Mesti Diaborsi Gugurkan Atau Istrinya Mati Bapak Pilih Mana Biar Saya Mati Saya Pak Dokter Pilih Mana Kalau Masuk Awak Kautan Makanan Indah Aduh Pilihannya Cuma Dua Mati Aku Makan Babi Pilih Mana Pilih Makan Babi Tak Boleh Pilih Mati Aku Mati Saya Lepas Cuba Babi Kau Sikit Untuk Menyambungi Duit Saya Goreng Ambil Kecap Sikit Eh Lama Juga Tak Boleh Dalam Nyapok Latul Qubi Aidikum Ilat Tahlukah Jangan Kau Jerumuskan Dirimu Kedalam Kematian Dengan Tangan Mu Sendiri Maka Awak Mesti Memilih Antara dua Kalau Dokternya Amanah Dokternya Memang Dipakai Majlis Ulama Indonesia Untuk Menetapkan Hukum Alal Aram Dalam Makanan Begitu Juga Dalam Masalah Kandungan Dokter Mengatakan Ini Pilihannya Cuman Dua Pak Ustadz Kalau Dilanjutkan Janinnya Ini Nanti Akan Mati Akan Ibunya Mudarat Tapi Tapi Kalau Mau Di Aborsi Masih Mungkin Maka Saat Itu Memilih Mudarat Teringan Di Antara Yang Berat Maka Boleh Aborsi Dengan Dua Sarat Saran Dari Dokter Amanah Dan Dari Ustadz Bertanya Kepada Ustadz Gus Rizal Gazahar Ketua Majlis Ulama Indonesia Sumatera Jale Jangan Asal Periksa Dekor Bini Sakit Pari Lagi InsyaAllah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Asyadu An La Ilaha Allah Asyadu An La Ilaha Illa Allah Asyadu An Muhammed Rasulullah Asyadu An Muhammed Rasulullah Ayyana Asyadu Ayyana Asyadu Al-Falah Ayyana Ayyana Al-Falah terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan mudah-mudahan disampaikan Allah segala niat baik kita kalaupun seacara tak tahu saya acara sudah selesai atau belum tapi yang jelas sebelum pulang ambil botol-botol sampah-sampah tisu-tisu jaga kebersihan buang pada tempatnya karena kita sedang berada di pesantren Eko yang mementingkan lingkungan takbir 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh